Sekilas mengenal General Malabi, sosok pemicu pertempuran 10 November di Surabaya. Nama Brigadir General Malabi atau bernama lengkap Albertine Walter Sotter Malabi selalu dikaitkan dengan pertempuran 10 November 1945. Ini bukan tanpa alasan karena ternyata kematian pemimpin pasukan Brigade 49 Divisi India pada 30 Oktober itu memicu kemarahan Inggris yang kemudian mengeluarkan ultimatum agar pejuang Indonesia menyerahkan senjata dan mengangkat tangan paling lambat 9 November. Para pejuang menolak ultimatum yang disampaikan oleh pengganti Malabi hingga terjadilah pertempuran dasyat yang berlangsung selama 3 pekang. Malabi tiba di Surabaya pada 25 Oktober 1945 bersama 6.000 pasukan. Misinya melucuti Jepang serta mengembalikan Indonesia dari kekuasaan Jepang yang saat itu sudah menyerah kepada sekutu, kepada pangkuan India Belanda. Namun misi Malabi mendapat berlawanan dari para pejuang dan puncaknya terjadi pencegatan di dekat Jembatan Merah Surabaya pada 30 Oktober 1945. Mobil yang ditumpangi Malabi dicegat pejuang saat hendak melewati Jembatan hingga terjadi baku tembak. Malabi tewas terkena tembakan oleh seorang pemura yang sampai saat ini identitasnya tidak diketahui. Bukan hanya itu, mobil Malabi terbakar akibat ledakan kerana yang menyebabkan jenazahnya sulit dikenali. Salah satu petunjuk untuk memastikan jenazah Malabi adalah dia biasa menggunakan dua jam tangan. Serangan ini menimbulkan kontroversi karena saat itu dalam masa gencatan senjata, Inggris menuduh para pejuang melakukan siasat licik apalagi dengan membunuh penyimpin mereka. Namun seorang anggota parlemen Inggris dari Partai Buru mengatakan Malabi tidak dibunuh dengan licik oleh rakit Indonesia. Dia menduga ada kemungkinan Malabi memerintahkan pasukan yang memulai laku tembak hingga para pejuang Indonesia mengira gencatan senjata sudah patah. Setelah kejadian itu, pengganti jeneral Malabi memaksa rakit Surabaya menyerahkan senjata hingga 10 November 1945 yang memicu pertempuran 10 November. Jenazah Malabi dibawa ke Jakarta dan dimakamkan di pemakaman Kambakembang Kuning. Namun para 1960 dipindahkan ke pemakaman 90.